Intro Wakil Bupati Barita Utara, Mewakili Bupati Haji Nadalsyah telah menyampaikan pidato pengantar Raperda Perubahan Tahun Anggaran 2023. Paripurna dilaksanakan di Aula DPRD selasa 5 September 2023. Berapat Paripurna tersebut dihadiri Kepala SOPD dan Unsur Forkopimda serta tiga unsur pimpinan DPRD Barita Utara. Ketua DPRD Barita Utara Hajah Merirukaini mengatakan, sesuai dengan mekanisme, setelah pemerintah menyampaikan nota pengantar, maka seluruh fraksi di DPRD harus juga menyiapkan jawaban. Setelah paripurna tadi, paripurna tadi kan paripurna pengantar Raperda api jadi perubahan Tahun Anggaran 2023. Nah selanjutnya, besok kita melaksanakan pemandangan umum dari DPRD. Nah setelah kita melaksanakan pemandangan umum besok hari Rebu, hari Kamis, itu tanggal 7 jam 1 siang kita melaksanakan jawaban pemerintah. Nah atas pemandangan umum. Hari Kamis ya? Ya hari Kamis. Selanjutnya hari Jumat itu kita ada pembahasan. Pembahasan daripada Raperda APBD tadi. Ya dua hari, hari Jumat sampai selesai kan bisa sampai malam. Terus hari Senin, Hari Senin kita paripurna. Paripurna pendapat akhir. Berarti selesai sudah kita APBD perubahan. APBD perubahan 2023. Setelah itu DPRD melaksanakan rapat penjadwalan. Yang kemungkinan nanti kita mengadakan pembahasan APBD dan PPIS APBD murni. Setelah jawaban itu maka hari Jumat diadakan pembahasan mengenai Raperda dan Senin dilaksanakan pendapat akhir. Setelah paripurna pendapat akhir, maka selesai sudah anggaran perubahan tahun 2023. Dijelaskan juga, setelah itu DPRD juga mengadakan rapat penjadwalan tentang pembahasan APBD tahun 2024. Karena pada tanggal 7 Agustus 2023 sudah dilaksanakan pengantar KUA PPAS APBD tahun 2024. Sesuai jadwal pada tanggal 22 September tahun 2023 sudah selesai pembahasan APBD tahun 2024. Dari Barito Utara, Syarbani Mardedi melaporkan.